Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan rapat kerja nasional Rakernas bersama dengan jumlah kementerian dan lembaga terkait untuk membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional PSN yang sudah memasuki masa satu windu. Dalam rapat yang berlangsung di Jakarta selasa 14 Mei, Menko Airlangga menggarisbawahi tampak PSN yang membawa hasil positif bagi ekonomi Indonesia. Sejak dimulai pada 2015, PSN yang sudah selesai mencapai hampir 200 proyek dengan nilai pelaksanaan mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Belum lagi ditambah dengan angka penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi hingga tahun program 2023. Secara kumulatif, 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program beroperasi sebagian, dan 44 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi. Nah, realisasi yang selesai senilai 1.614 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 2,71 juta orang. Dari 41 PSN, 554 triliun diharapkan selesai di tahun 2024. Lebih lanjut, Airlangga menyebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi Dodo bahwa PSN-PSN yang belum rampung akan tetap dilanjutkan tahun ini. Sedangkan PSN untuk periode selanjutnya merupakan PSN yang tidak membutuhkan APBN. Dari Jakarta, Roy Rusa Bakhtiar, Kantor Berita Antara, Mewartakan.